Pemirsa penelantaran pasien kartu Jakarta Sehat kembali terulang, Ana Mudrika meninggal setelah tidak mendapatkan perawatan medis yang semestinya karena ditolak di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Suasana duka menelimuti keluarga Endang, Rukmana, dan Royati karena putrinya yang ketiga Ana Mudrika meninggal akibat ditolak sejumlah rumah sakit di Jakarta Utara. Diduga karena lambannya penanganan medis, Ana Mudrika yang memiliki kartu Jakarta Sehat ini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Ana yang semula ditangani rumah sakit Firdaus Jakarta Utara ini dirujuk ke rumah sakit Mulia Sari Plumpang namun dengan alasan tidak memiliki dokter khusus untuk penyakit, korban pihak rumah sakit terpaksa harus menolak penanganan korban. Sementara itu, juru bicara rumah sakit Islam Sukapura, Dr. Vivi Mahrifa mengatakan kondisi pasien yang kritis mengalami sumbatan usus memerlukan perawatan di ruang ICU. Sedangkan saat korban datang, keadaan ruang ICU sudah penuh. Setelah kompromi dokter anestesi sama terbedah yang bersangkutan itu berdiskusi, maka pasien itu harus terawat di ruang ICU. Ruang ICU masih penuh waktu itu, jadi pasien sambil cari ruangan ICU juga, pasiennya dikembalikan ke ruangan rawat kelas 3 lagi. Karena ICU kan masih belum ada.